Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys Apa kabar kamu hari ini Semoga kamu sehat-sehat saja Buat kalian yang saat ini sedang sakit Saya doakan semoga kalian cepat sembuh Dan cepat bisa pulih dari sakit kamu Dan bisa segera bisa melakukan aktivitas seperti biasa Dan jangan lupa Makan yang bergizi Dan juga makan obat Sesuai dengan anjuran dokter Dan juga pos olahraga pastinya Kali ini Saya mau ajak kalian untuk olahraga pagi Bersepeda Ke daerah Wadi Ke pasar Wadi ya Sekalian nanti kita mau nyari-nyari sayuran Buat makan siang Dan pagi ini cukup Cerah dan udara agak dingin ya Karena memang cuaca Akhir-akhir ini Sangat dingin Dan semoga kalian bisa Menjaga diri Agar tidak Mudah sakit ya Selalu jaga Kondisi Jaga imun Terapkan protokol kesehatan Karena covid Masih Menggila ya Di Indonesia Apalagi di Kelaten Saat ini sedang zona merah ya Sedikit cerita Beberapa hari yang lalu Di desa Saya Banyak Orang yang terjangkit Covid-19 Dan malahan Ada beberapa tetangga Yang meninggal dunia Tapi Jangan kita Berpaku Dan jangan terlalu Takut Manik Dengan penyakit ini Justru kita Harus lawan penyakit ini Dengan Ber Apa ya Ber Gaya hidup sehat ya Seperti makanan Makan yang berkisi Olahraga Berjemur Dan juga Melakukan Aktivitas Seminimum Mungkin Untuk saat ini Maksudnya Jangan terlalu Sering kita Berkumpul Dengan orang banyak Oke Kali ini Saya sudah sampai Di depan rumah sakit Sujarwati Dan Jalan masih Lengang Karena Hari ini Saya Bersepeda Pukul Setengah Tujuh Kurang ya Jadi masih Pagi banget Dan Jalanan Jalanan Masih Lengang Apalagi saat ini Pemerintah Sedang Mencanangkan PPKM Dan tanggal 26 ini Pemerintah Memutuskan Untuk memperpanjang PPKM Sampai Tanggal 2 Agustus Jadi Banyak Para Pedagang Dan juga Toko-toko Maupun Perkantoran Yang masih Tutup Sehingga Aktivitas Di jalan Maupun Di Luar Rumah Masih Terasa Sepi Tapi walaupun Begitu Di Kota Kladen Masih Kalau pagi Masih biasa Di pasar Masih banyak Para Pedagang Dan juga Transaksi Jual beli Masih berlangsung Dan Seperti Biasa Cuman Yang membedakan Mungkin Ada Prokes Dibajibkan Ketika kita Masuk pasar Harus Menggunakan Masker Dan juga Ada Penyemprotan Begitu Dan Itu juga Dilaksanakan Di kantor-kantor Maupun Di tempat-tempat Umum Misalnya Di kantor-kantor Di bank Kantor pos Dan Kantor-kantor Lainnya Juga Menerapkan Prokes Jadi Harus Melaksanakan Prokes Seperti Antrian Itu Di Diberi Jarak 2 meter Kemudian Harus Mencuci tangan Atau Menggunakan Hand sanitizer Dan Diwajibkan Juga Menggunakan Masker Ya Ini Kita Sudah Sampai Di Tugu Wedi Dan Kita Menuju Ke Pasar Wedi Yang Berada Di Sebelah Kanan Kita Dan Di Pasar Wedi Ini Mulai Nampak Banyak Sekali Aktivitas Ya Karena Memang Setiap Pagi Di Pasar Wedi Ini Banyak Sekali Kegiatan Warga Untuk Bertransaksi Jual Beli Karena Disinilah Roda Perekonomian Di Kota Ini Bisa Berjalan Dan Semakin Siang Semakin Ramai Jalanan Ya Karena Memang Banyak Juga Para Pedagang Yang Mulai Keluar Dan Juga Para Karyawan Pegawai Pegawai Kantor Juga Mulai Keluar Untuk Menuju Ke Tempat Kerjanya Dan Kita Sudah Sampai Di Pasar Wedi Nanti Kita Akan Mencoba Saya Kepingin Masak Pelenceng Kangkung Nanti Kita Mau Cari Kangkung Nah Ini Sudah Kita Dapatkan Penjual Kangkung Ini Kata Pembelinya Satu Ikatnya Rp2.000 Dan Tadi Saya Coba Menawar Rp5.000 Dari Ternyata Tidak Dikasih Ya Udah Kita Beli Aja Kita Beli Empat Ikat Mbak Tolong Dikasih Plastiknya Saya Beli Kangkung Empat Ikat Nanti Buat Kita Masak Pelenceng Kangkung Sepertinya Seger Sekali Kalau Kita Makan Pelenceng Kangkung Di Siang Hari Ya Pedas Pedas Manis Agak Asam Enak Sekali Buat Kalian Yang Pengen Kalian Bisa Belanja Sendiri Di Pasar Dan Kalian Masak Sendiri Oke Oke Kita Lanjut Pulang Guys Ini Matahari Mulai Dan Mulai Agak Panas Enak Di Badannya Berasa Kita Berada Di Spa Bukan Spa Kalian Di Tempat Apa Namanya Oh Ya Guys Kita Mampir Beli Tahu Crispy Dulu Guys Suara Mantap Ini Tanya Buat Tarapan A few Moments Later Sampai 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 Terima kasih sudah menonton